Novel Baswedan Dia menolak keras Kedua puluh empat pegawai tersebut dapat kesempatan Untuk kembali mengikuti tes TWK Agar bisa menjadi ASN di KPK Saya pun masuk dua puluh empat nama itu Ikan menolak kata Novel Berarti Novel Baswedan termasuk punya peluang Sekali lagi agar selamat Tapi tampaknya dia tetap ingin melakukan pelawanan dan tekanan Dia menyebut kalau kebijakan tersebut tidak penting Dia menyebut tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK Telah menghina dirinya beserta rekan-rekannya Bagi saya tidak penting Mau masuk yang mana Cuma ini penghinaan Seandainya orang dilekatkan stigma Seolah-olah adalah seorang yang tidak pancasilais Dan segala macam itu kan menghina ya Apalagi proses mekanismenya berjalan dengan hal-hal yang tidak standar Katanya Nah dengan demikian Bukankah tugas KPK jauh lebih mudah Telah kan pecat saja semuanya Beres Toh Novel Baswedan jelas-jelas Mau cari sensasi dengan melawan membabi buta Dari perkataannya Ada kesan hanya satu yang dia inginkan Yaitu semua 75 pegawai itu Kembali menjadi pegawai sah Dan tidak ada satupun yang dipecat Ini sudah termasuk ke dalam tindakan pemaksaan dan perlawanan yang otot Kalau dia tetap tidak mau dibina Jadi apalagi Bukankah itu artinya dia sendiri meminta agar dikeluarkan Tidak ada salahnya mengabulkan permintaan orang Dengan lebih cepat dalam waktu sesingkat mungkin Untuk kebaikan bersama Novel Baswedan harusnya malu dan tahu diri Sering secara tersirat mengaku berintegritas Tapi belakangan ini sikap dan perilakunya jauh dari berintegritas Lebih mirip orang yang mau menang sendiri dan egois Kalau memang menolak silahkan mundur dari KPK Ayo mengundurkan diri dengan gentleman Kalau memang tidak senang lagi dengan kondisi dan kenyataan Silahkan menghilang saja KPK juga tidak akan kehilangan banget dengan orang ini Dia menolak hasil tes TWK Mau dibina tapi tetap menolak Perasa terhina tapi diam-diam melapor ke Komnas HAM Kira-kira orang ini disebut apa? Bukankah ini namanya mau cari ribu dengan sengaja? Tak usah main drama dengan tema menyingkirkan orang berintegritas Drama konspirasi murahan untuk melemahkan KPK dan lainnya Public muak dengan narasi kekanakan-kanakan seperti ini Kalau memang merasa tidak enak dengan 51 pegawai yang sudah tidak tertolong Sebagai rasa setiakawan dan solidaritas Silahkan mundur saja Sama-sama mundur, sama-sama dikeluarkan Ini lebih jantan dan kesatria dalam merima kekalahan ketimbang Protes kesana kemari dengan narasi-narasi tak bermutu Jangan kayak Capres yang kalah Pilpres 2019 Lalu teriak dicurangi Ngaku menang dengan hasil quick count internal super rahasia Bikin acara legendari sujud syukur Kalah tapi bikin ribut adalah salah satu sikap paling pengecut Tidak bisa merima kekalahan dan kenyataan pahit Sambil membuat tuduhan membabi buta bukanlah sikap orang yang punya integritas Itu adalah sikap orang yang dipenuhi nafsu tak terkendali Ini harus jadi alarm bagi pemerintah Mungkin dia dan yang lainnya takut gagal lagi untuk kedua kalinya dalam tes TWK Mengikuti kembali tes TWK artinya ada kemungkinan gagal lagi kan? 50-50 Bisa lolos, bisa gagal Bisa jadi ini yang mereka takutkan Terutama novel Bas Widen Kalau gagal entah mau ditaruh di mana muka dan wibawanya Malunya berkali lipat Biasa-bisa dia akan dicap orang yang sangat melenceng Publik akan mencurigai sikap kebangsaannya kalau sampai gagal lagi Makanya untuk menghindari kemungkinan itu Dia tetap menolak hasilnya apapun yang terjadi Opsi paling aman menurut versi novel adalah batalkan hasil tes TWK Dan tetap jadi pegawai KPK secara mutlak Ini memang niat yang ambisius Ditambah dengan strategi dizalimi yang sangat menggelikan dan ngawur Terlihat jelas kalau novel ingin mempertahankan posisinya Apapun yang terjadi Tidak peduli bagaimana caranya Yang penting jabatan aman Sekarang KPK harus menghadapi Komnas HAM Karena ulah dan manuver dari novel DKK Kalau nanti misalnya tidak ditemukan kejanggalan Mungkin KPK bisa berikan pukulan telak terakhir untuk mereka Sekali dan selamanya agar mereka tidak berkutik lagi Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sekarang ini kita melihat bagaimana tidak fokusnya si novel dan kadron lainnya Yang gagal tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi dirinya yang R.A.D.I.K.A.L ini Novel dan para kadron yang gagal tes wawasan kebangsaan Harus menerima bahwa mereka ini R.A.D.I.K.A.L Lewat indikator yang jelas Kemudian dari 75 orang Ada sekitar 50-an orang yang dipecat Karena memang rapornya sudah kebakaran Mau jadi ASN makan uang negara Tapi gak punya jiwa cinta akan negara Ini namanya pembangkangan dan R.A.D.I.K.A.L Ormas telarang Mereka ini tidak fokus Merasa hak asasi manusianya dilanggar Padahal mereka lupa bahwa ada hak asasi manusia para tersangka sarang burung walet Yang juga dilanggar lewat tembak kaki Seterum kemaluan dan dibiarkan mati pendarahan Hasil mereka tidak bisa lagi keluar-keluar soal pemberantasan korupsi Kemudian keseribuan pegawai lainnya yang lulus pun mendapatkan lampu hijau Untuk menjemput paksa direktur utama PD Saranajaya Yang adalah anak buah Anis dalam korupsi lahan Sekarang ini dirut Saranajaya sudah dipamerkan di ruang konferensi pers KPK Ia sudah dipakaikan rompi oranya Padahal penetapan tersangka sudah berbulan-bulan lalu Berkat kekuatan bulan Maksudnya Berkat kekuatan netizen dan siwap Dirut PD Saranajaya pun akhirnya diciduk Pertanyaannya Kenapa baru ditangkap dan dibawa ke KPK? Karena diduga selama ini dilindungi oleh novel dan kadron lainnya Yang ingin nama Anis Baswedan tetap bersih sampai 2024 Makanya gak heran kalau novel dan kadron lagi mau masuk KPK lagi Bahaya kalau kasus-kasus di DKI Jakarta ditangani tanpa ada novel Karena tanpa novel Yang didikan akan lancar jaya bisa gaspol kasus di DKI Sehingga mencerat Anis Baswedan Novel sekarang lagi gak aktif Maka dia gak bisa atur apapun Dia hanya bisa keluar-keluar sedangkan KPK nasionalis gaspol Anis Sudah waktunya para radikalis dan Taliban ini dibuat sesak Firly ini pintar Dia ini pakai cara yang legal untuk mendepak novel Yang diduga kuat melindungi kasus Anis Baswedan di KPK Wadah pegawai KPK pun kelihatannya akrab-akrab saja dengan TGUPP TGUPP ini parah banget Orang-orangnya di dekat Anis parah Kenapa? Karena diduga Anis memberikan perintah atau permisi Pada orang-orang lingkaran dalamnya Saat ini kita melihat bagaimana dirutpedia Saranajaya Dalam waktu seminggu setelah novel terbuang di Cedo Artinya bisa dong kita menyimpulkan secara kasar Bahwa selama ada novel Kasus di DKI Jakarta dikaburkan Dibuang berkasnya bahkan dihilangkan bukti-buktinya Korupsi sudah mendarah daging di DKI Jakarta Kalau eksekutornya Yanni X dirut Saranajaya sebagai tersangka Lahan muncul Pasti dalangnya harus dicari Anis adalah yang menandatangani pembelian lahan Ini udah gak bisa didebatkan lagi Jelas-jelas ada tanda tangan Anis Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat Bagaimana korupsi di DKI Bisa menjadi salah satu indikator apakah KPK ini layak dipertahankan Atau kita buang saja Saya mendukung banget KPK memberantas koruptor Khususnya di DKI Jakarta Jadi para pegiat dan pengamat Gak usah ngebacot soal pembuangan 75 kadron itu Untuk memenangkan 2024 lewat APBN Ada yang ngomong sih Pakai APBN untuk dikorupsi demi 2024 Gak usah kejauhanci Lihat saja ke APBD DKI Jakarta Sudah jelas APBD DKI Jakarta banyak janggalnya DPRD pun dibungkam oleh gubernur Tidak berani keluar-keluar Penanganan pandemi juga paling mahal Tapi malah dapat nilai E Si Pandu Riono sampai sekarang belum kedengaran bela Anis Kita tahu penanganan pandemi DKI sangat buruk Pandu malah puja-puji Anis Sungguh gak jelas Sudah waktunya negara ini bebas dari korupsi KPK bisa tuh mulai dari Anis Tidak usah jauh-jauh dan receh-receh Belajarlah dari kejaksaan agung Kasusnya kagak Kalau novel kasus teri Terus dramanya berseri-seri pula Bikin saya muak Bikin anak dan tidak mau makan Setiap kali saya lihat mentalitas novel Saya kok mual ya Apalagi dalam polemik pemecatan Kadal gurun di KPK Yang gagal tes wawasan kebangsaan Kalau tes wawasan kebangsaan dibatalkan Itu kan sama saja namanya Bikin rusak sistem ASN Jangan mau dibuat R-A-D-I-K-A-L Ayo KPK Gaspol sampai ke Anis Begitulah Gaspol-Gaspol Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit Sampai jumpa Sampai jumpa